Oke, akhirnya kita belajar render ya. Jadi ini saya sudah punya kamar tidur. Seperti ini ya. Nuansanya dibuat elegan. Ada unsur permainan gold. Lalu ada wallpaper berwarna peach pastel. Lantai pakai granite tile. Warna cream atau teventin. Jadi sebelumnya saya mau menginfokan dulu untuk menghasilkan dari modeling hingga ke rendering itu ada lima proses. Proses yang pertama itu adalah proses modeling. Di mana kita membuat modeling sedetail mungkin. Seperti contoh. Kita memberi dekorasi. Lalu ada elemen-elemen pendukung. Seperti di lemari. Di dalamnya ada baju. Ada sepatu. Ada koper. Ada tas. Kemudian ada AC. Lalu di TV ada peralatan-peralatan nih seperti aksesoris-aksesoris. Ini bertujuan untuk memberikan hasil modeling yang realistis. Dalam arti mirip dengan kondisi nyata. Karena pada kenyataannya kan pasti ada aksesoris itu di rumah kita ya. Kemudian tahap kedua itu adalah setting material. Kita bisa setting untuk memberikan hasil material yang baik ya. Kemudian yang ketiga adalah setting lighting. Jadi dari setting lighting sun. Lalu setting lighting lampu. Itu perlu diperhatikan. Kemudian langkah keempat adalah setting option render. Yang ini ya. Ini settingan option render. Lalu setelah itu yang kelima adalah post production. Atau pengeditan kembali di aplikasi lain seperti contohnya Photoshop. Kali ini kita akan membahas mengenai setting material. Oke. Pertama. Kita akan coba setting lantai. Kita pencet B. Pencet Alt. Lalu klik lantainya. Sampai sudah berubah seperti ini. Baru kita masuk ke Vray Asset Editor. Tampilannya akan seperti ini ya. Karena granital itu refleksinya tinggi. Maka reflection colornya akan saya full. Kemudian. Sebenarnya angka reflection glossinessnya bisa satu. Cuma saya ingin kurangin jadi 0,95. Supaya menghasilkan sedikit blur di pantulannya. Ini kita bisa lihat. Ada beberapa tampilan. Dan. Supaya memberi hasil yang baik. Kita bisa kasih tampilan yang sesuai ya. Karena untuk lantai kita kasih floor aja. Tampilannya akan seperti ini ya. Ini angkanya saya ingin jadi 0,95. Nah. Supaya hasil pantulan refleksinya sedikit blur. Cuma ini bebas. Kalau mau angkanya satu juga gak apa-apa. Selanjutnya kita setting dinding. Untuk dinding. Untuk dinding. Kita tetap perlu pakai ini ya. Reflection ya. Karena refleksinya itu sedikit. Kita buat angkanya di 0,5 aja. Lalu reflection colornya kita ganti. Ini fungsinya sama ya. Jadi sama-sama untuk memberikan. Pengaturan tingkatan refleksi. Makin ke kanan. Makin memantul. Makin ke kiri. Makin tidak memantul. Bisa digeser ke kiri. Supaya tidak terlalu memantul ya. Cuma saya lebih suka. Kalau warnanya dibuat. 200 semua nih RGB nya. Jadi segini. Jadi kenapa. Kita pakai reflection color. Dan glossiness. Karena. Kalau angka glossinessnya dibawah 0,4. Itu hasilnya itu. Udah gak kelihatan ada pantulannya. 0,3. 0,2. Itu tuh udah gak berasa. Jadi. Biar tetap ada pantulan. Tapi angkanya gak terlalu kecil. Maka kita bisa kecilin yang di reflection colornya. Kayak gitu ya. Nih. Kita bisa lihat secara wall. Atau wall close up nih. Kayak gini ya. Kalau kita zoom. Ini kan bertekstur nih. Otomatis kita perlu menggunakan BAM. Ada di bawah ya. Nih BAM. Ini berfungsi supaya memberi tekstur. Jadi tekstur ini nih. Yang bulat-bulat kecil-kecil ini tuh bakal terlihat pas di render nanti. Caranya kita masukin aja bitmap nya atau gambarnya. Ini kayak gini ya. Untuk amount bump nya tinggal kita atur nih. Kalau ini yang kayak satu. Keluarnya akan seperti ini nih. Kalian bisa lihat ya. Ini teksturnya terlalu besar. Coba kalau 0,5. Masih over. 0,1. Saya rasa cukup ya di 0,1 atau 0,2 aja. Tidak usah terlalu besar angkanya. Selanjutnya. Setting. Lemari. Reflexe nya kita nyalakan dulu. Lalu glossiness nya kita kurangin jadi 0,75. Ini kayaknya masih mantul banget ya. Reflection color nya kita ganti jadi 200 aja ya. RGB nya. Oke. Lalu ini untuk kaca. Cukup nyalakan reflection dan reflection nya. Jadi reflection ini untuk memberi pantulan. Reflection ini untuk memberi masa jenis bendanya. Supaya benda transparan bisa terlihat ada masanya. Untuk pintu juga sama ya settingan nya. 0,75. Reflection color nya 200. Jadi ini panel HPL marmer ya. Kita aktifkan reflection color. Glossiness nya 0,95. Ini settingan nya sama. Oke. Lalu AC. Kita kasih reflection. Coba 0,8. 0,85. Baik lagi angka ini sebenernya bukan angka patokan nya. Ini tuh bebas. Cuma ini tuh settingan yang. Menu buat saya mendekati aja sama aslinya. Coba balik lagi. Kalian kalau punya. Selera yang lain juga gak apa-apa. Karena mata tiap orang kan beda-beda. Ini cuma settingan yang sering. Saya gunakan. Untuk setting material harus detail ya. Karena kalau modeling nya udah detail. Tapi setting material yang gak detail tuh akan sayang jadinya. Ini tuh kaca ini ya. Jadi lukisan kan pasti dilapisin kaca. Ini settingan kacanya. Lalu inget juga nih. Setting jendela. Reflection. 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 Jendela harus kita kasih material ya. Kalau masih bingung gimana caranya memberi material. Bisa cek videonya dulu. Di playlist. Video belajar Sketchup. Oke ini udah ada materialnya. Lalu kita coba kasih warna gold. Untuk gold ini. Sebenernya supaya hasilnya bagus. Kita harus masuk kitnya itu di reflection color warna gold nya. Jadi pertama-tama. Warna dasarnya kita jadiin hitam dulu. Karena warna hitam itu adalah warna yang bisa memantulkan. Chrome ataupun mirror dengan baik. Makanya base color nya harus hitam. Setelah itu ini kita ganti nih. Reflection color nya mentok. Glossiness nya. Kita ganti 0,95. Karena pasti dia itu pantulannya agak sedikit memudar. Lalu kita harus nyarakan ior. Karena masa jenisnya ini benda yang mantul seperti aluminium, metal. Angka ior nya harus tinggi. Ini akan saya kasih ior nya 20. Kalau udah. Ini kita ganti reflection color nya nih. Kita ikutin RGB nya aja. Kalian bisa cari di internet. RGB gold itu berapa. Cuma saya lebih suka. Kalau ngikutin yang ada di material yang udah ada nih. Cara tinggal klik kiri aja nih. Ada tanda panah. Kalian tulis aja gold. Ini ada banyak ya. Kalau kalian mau pakai gold dari sini juga boleh kok. Nggak harus bikin sendiri materialnya. Karena dari sketchup pun. Emang udah punya material yang bagus. Cuma saya lebih prefer kalau saya bikin sendiri. Ini kalian ikutin ya RGB nya ya. 252. 204. 130. Nah jadi ya gold nya. Sebenernya kalian nggak harus bikin material. Kalian tinggal buka di material tab aja nih. Ada banyak. Ada brick. Carpen. Concrete. Dan lain-lain ya. Ini tinggal kalian. Masukin aja ke material yang ada di modeling sebenernya. Ini cuma cara cepat kalau kalian nggak mau ribet. Nah. Warna gold nya akan berubah jadi warna hitam ya. Lalu ini kita punya handle pintu. Ini kita kasih warna krom ya. Ini bukansecond few file-nya. 화�nya. totally Tidak dikтории. เคete. Settingannya sama kayak gold. Untuk ranjang kita nggak perlu setting ya. soalnya itu. dia pas saya ambil nih download udah disettingin dari downloadannya makanya kalau kamu dapet ranjang nih kalian harus cari di 3D Warehouse ranjang yang filenya ukurannya besar semakin besar yang pasti poligona itu juga makin besar otomatis kalau poligona masih makin besar akan makin detail kemudian juga kalau misalkan file yang makin besar pasti material udah disetting jadi pas di render kalian gak perlu lagi setting begitu juga untuk yang curtainnya juga gitu ya cuma ini saya ingin cahayanya lebih masuk jadi ini kita geser dulu aja supaya cahayanya lebih masuk oke untuk setting materialnya seperti ini semoga video saya bermanfaat mungkin kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa langsung tanyain aja di kolom komentar atau bisa kalian tanyakan di sosial media saya nanti file ini akan saya sharingkan juga ke teman-teman sehingga bisa kalian gunakan dan kita bisa belajar bareng-bareng oke kalau begitu sampai jumpa di video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati